Peralih keberitaan lain pemirsa, aksi protes sejumlah pendemo wanita di Medan Deli Kota Medan berakhir ricu. Sebagian dari mereka tidur di jalanan dan menghadang truk pabrik pengolahan minyak menuntut pabrik berhenti beroperasi. Pasalnya aktivitas perusahaan mengganggu ketentraman lingkungan tempat tinggal mereka. Sambil berteriak melayangkan protes, seorang wanita pengunjuk rasa tidur di tengah jalan menghadang truk milik sebuah pabrik pengolahan minyak sawit di Medan Deli Kota Medan. Warga memprotes aktivitas pabrik yang dianggap kerap mengganggu ketentraman lingkungan tempat tinggal mereka. Akibatnya air di permukiman warga menjadi kotor, bau dan berminyak, serta polusi udara. Selain itu sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga meminta pihak perusahaan untuk menghentikan kegiatan mereka yang berada di luar kawasan industri. Selama ini masyarakat merasakan bahwa ini adalah industri kimia ya, oleh semikal, pabrik kimia, pabrik minyak dengan pengolahannya. Maka sangat terasa imbasnya Bapak Ibu, betul kan? Polusi, berbau, itu menyengat, bahkan anak-anak kecil sudah banyak yang sesak, sudah gitu gatal-gatal segala macam. Itu dari tahun 2015. Aksi spontanitas yang dilakukan pulauan wanita selama empat hari terakhir ini berakhir ricu. Pasalnya warga gerak pihak perusahaan tidak bersedia untuk memberikan tanggapan. Dalam unjuk rasa tersebut, empat warga diamankan paksa oleh petugas kepolisian dari Pores Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, Laporkan.